Halo Heiser, balik lagi sama gue Alir Ais di channel vela yang terupdate dan terlengkap, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang brio. Nah, brio ini kan ada dua ya, ada brio yang model lama dan model baru. Kali ini gue akan coba ngulas tentang brio yang lama. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat Om Bayu, member dari HBC Jakarta yang sudah meminjamkan unitnya, untuk tim HSR mengulas apa aja velg-velg dan ban yang bisa dipakai di Honda Brio. Ini dia ring 15. Oke, ini untuk ring 15-nya, kita coba pasangin HSR brisket dengan lebar 7 dan 8. Nih, untuk bagian depannya, depan belakang kita pakein ban Acilera 651 Sport dengan ukuran 195-50-15. Untuk bagian belakangnya sendiri juga terlihat masih rata bodi ya, jadi depan belakang itu masih rata bodi, nggak terlalu keluar, agak keluar sedikit, tapi cuma sedikit banget. Tapi yang gue suka dari pilihan velg ini adalah ban-nya tuh kelihatan agak semok banget. Tuh, ya semok banget nggak sih? Gimana menurut Heiser? Ini adalah pilihan kedua. Di ring 15, kita coba pasangin HSR Cucuba dengan lebar rata 7, dipadu dengan ban dari Forsium Ecosia 195-55-15. Hmm, walaupun lebarnya 7, tapi entah kenapa gue merasa dia agak sedikit keluar ya dibanding yang sebelumnya. Mungkin karena perbedaan ban ya, tapi padahal kan bedanya dia cuma di 50 dan 55. Tapi mempengaruhi ya, apa mungkin etenya ya? Nanti kita akan coba lihat di belakang. Nah, untuk bagian belakangnya itu terlihat rata sama bodi. Hmm, keren sih. Dan dengan velgnya yang juga hitam pekat, kalau kalian pencinta hitam sih gue rasa suka ya. Tapi kalau gue merasanya ini terlalu hitam banget. Velgnya hitam banget, udah gitu ban-nya juga pasti hitam. Jadi kayak mati gitu ya. Nggak begitu kelihatan. Tapi balik lagi, itu selera. Kalau memang kalian suka hitam, kenapa enggak? Ya kan? Oke, Heiser. Heid, stop. Bentar dulu, sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Karena Heiser will bakal bagiin satu set velg bagi subscriber yang beruntung ketika kita sudah mencapai 20.000 subscriber. Subscribe sekarang juga. Nah, kalau tadi kita sudah lihat untuk ring 15. Sekarang gue akan kasih kalian pilihan untuk ring 16-nya. Ini dia. Tim HSR coba pasangin HSR Hiroshima dengan lebar 7. Nah, ini ring 16, lebarnya 7. Dipakein Forsium D700 dengan ukuran 195-45, ring 16. Rata bodi masih aman. Warnanya pun juga grey-nya tuh cami lah ya. Nah, kalau untuk bagian belakangnya sendiri, juga terlihat masih rata bodi. Jadi masih aman lah ya. Settingannya tuh masih aman. Masih cocok banget untuk dipake harian. Gue suka sih. Di ring 16 keliatan keren banget. Walaupun ukurannya agak-agak, bannya agak-agak lebih tipis ya. 195-45. Tapi kayaknya kalau dipakein 195-50 juga masih bisa. Oke, kita akan kasih lihat lagi satu pilihan untuk ring 16. Nah, ini adalah pilihan yang kedua. Ini ada HSR Hustler. Dia punya lebarnya itu 7 dan 8,5. Jadi di depannya itu lebarnya 7, di belakangnya itu 8,5. Nah, ini tuh dipakein bannya Acelera PHIR dengan ukuran 195-50, ring 16. Kalau dilihat ukurannya sih ke mobilnya sih masih aman. Masih masuk dan dia rata bodi juga ya. Kita lihat belakangnya. Hah, ternyata tidak seperti yang gue bayangkan. Yang tadi gue pikirkan mungkin dia bisa agak keluar sampai kesini, tapi ternyata enggak juga. Ini adalah HSR Hustler yang lebarnya 8,5. Kita pakein sama Acelera PHIR dengan ukuran 195-50, ring 16. Ganteng nih bagi teman-teman yang suka belakangnya kelihatan lebih semok, lebih gemuk gitu segala macem. Ini adalah salah satu pilihan velong yang cocok buat kalian. Giver Heiser. Nah, itu tadi ring 16. Menurut tim HSR, Honda Brio yang lama ini masih bisa kita masukin pake ring 17. Kita akan lihat. Ini dia ring 17-nya. Nah, ini dia. Ini adalah ring 17-nya. Kita yang pertama itu kita coba pasangin HSR Humoy. HSR Humoy ini miliki spesifikasi. Dia ini ring 17, lebarnya itu yang depan 7,5, bagian belakang 8,5. Nah, Humoy ini kita padukan dengan forsium octa dengan ukuran 205-45 ring 17. Rata bodi. Ini kayaknya emang agak-agak masuk, tapi ini setau gue emang karena udah di-agak di-ceperin sedikit sama onernya. Jadi kalau misalnya pair-nya masih standar, harusnya dia masih aman ya, masih ada agak di atas. Kita lihat bagian belakang. Lebarnya 8,5, jadi dia agak sedikit keluar. Balik lagi, ini masih toleransi ya. Keluarnya itu masih toleransi, nggak yang terlalu keluar banget. Jadi balik lagi ke selera. Warnanya sih elegan ya. Hitam, udah gitu dibalut sama gold. Gimana? Gimana Heiser? Kalian suka nggak? Nah, untuk model kedua, kita punya HSR Rai S1. Ini velg yang dipakai sama Mas Akbar juga untuk drifting. Hmm, hitamnya elegan sih. Sporty banget ya. Dibalut dengan Acelerate 651 Sport dengan ukuran 205-45 ring 17. Hmm, seksi banget sih. By the way, Rai S1 ini miliknya spesifikasi, dia itu ring 17 dengan lebarnya 7,5 rata depan dan belakang. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, agak masuk ke dalam, tapi ya balik lagi ya. Ini keren banget sih. Karena gue suka banget, karena dari model velgnya ini modelnya sporty nih. Modelnya racing banget. Kita paduin pakai 651 Sport karena dia ini adalah semi slick dari Acelera. Keren nggak? Hmm, keren banget sih. Gimana meditizer? Nah, kita sampai di ujung acara nih. Kita tadi udah ngulas, untuk brio lama, bagusnya pakai velg apa, ring berapa, dan pilihan bannya apa aja. Untuk kesimpulannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada ring 15, 16, dan 17. Nah, kalau kesimpulan dari tim Hiser, untuk brio yang lama ini, akan lebih aman kalau menggunakan velg dengan ET 30 sampai 45. Untuk ET pilihan yang lain, itu bisa aja disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Hiser. Kalau menurut gue sendiri, brio ini cocoknya menggunakan ring 16. Lebarnya itu rata ya, sekitar 7,5, 7 atau 7,5 rata. Dengan menggunakan ban 195 50 ring 16. Nah, by the way, ini adalah salah satu baju yang dijual di Hiser Merch. Kalau kalian mau, langsung aja klik di sini. Ini ada Instagram-nya. Nah, langsung aja di situ, langsung lihat aja pilihannya. Ada hoodie, topi, dan kaos-kaos dengan desain-desain yang premium. Oke, Hiser, terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk bisa memilih pilihan velg dan ban yang ada di Hiser Wheel. Jangan lupa komen di bawah, apalagi kira-kira mobil yang harus kita review supaya bisa jadi referensi teman-teman. Gue Aldi Rais undur diri, Hiser Wheel, wear style, fit your needs.